Nasib malang dialami seorang pria selesai dibacok sejumlah bergal di Jalan Abdul Ghani, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Dilih Hari. Akibat kejadian tersebut, korban yang sudah bersimbah darah pada tangan kanannya telah dilerikan ke rumah sakit terdekat. Dikutip dari tribun jakarta.com pada minggu 26 Desember 2021, sepupu korban Mila menceritakan kejadian yang dialami adik sepupunya tersebut. Ia mengatakan kejadian berawal saat korban hendak membeli jamu. Kemudian saat di depan toko jamu, korban tiba-tiba dihampiri oleh tiga orang pria. Diketahui sejumlah pria itu langsung menyerangnya menggunakan senjata tajam. Dijelaskannya, korban langsung berupaya melarikan diri, namun ada pelaku yang mengejarnya. Sementara itu, satu di antara pelaku lainnya ada yang mengambil barang-barang korban yang ada di motor. Mila menuturkan, pelaku berhasil menggasak powerbank dan melukai lengan adik sepupunya menggunakan senjata tajam. Dikatakan olehnya, dalam kondisi tangan terluka, adik sepupunya ini terus berteriak dan mencoba meminta pertolongan pada warga sekitar. Namun, beberapa warga tidak ada yang langsung merespon lantaran takut melihat kondisi korban yang sudah bersimbah darah. Akhirnya, seorang warga ada yang membukakan pintu untuk adik sepupunya itu dan diberi minum. Kemudian warga tersebut menghubungi pihak keamanan, lalu korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Digabarkan, adik sepupunya sampai di rumah sekirap pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Siang. Setelah itu, sejumlah petugas kepolisian datang untuk meminta keterangan dari korban. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk segera diproses hukum. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!